Pak, setelah proses ini Pak, kira-kira apa? Sedikit aja Pak, sedikit aja Pak. Silahkan Pak. Terutama Bapak kan akan menjabat nanti di pemerintahan baru, kira-kira ada pesan Pak Prabowo untuk... Ya, intinya kita harus berkolaborasi dari semua stakeholder ya. Intinya kita harus tetap menjaga kebutuhan negara untuk berdiri Indonesia. Itu aja dari saya ya. Pak, jadi udah injil Pak, strategi kita? Boleh nanti ada lah. Ya, udah ya, makasih ya. Jadi hasil fit and proper tadi gimana Pak? Ya, Alhamdulillah baru saja kami pimpinan DPR bersama dengan tim perwakilan dari semua fraksi, 8 fraksi yang ada di DPR melakukan pertimbangan atau fit and proper terkait dengan calon kepala bin atas nama Bapak Muhammad Herindra. Yang mana hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan Bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon kepala bin, dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden yang nantinya akan dilantik pada tanggal 20 Oktober, yaitu Presiden yang akan datang, yaitu Presiden Prabowo Sudianto. Untuk proses parikurnanya, apakah dibantikan besok juga atau gimana? Insya Allah, parikurnanya untuk menyatakan terkait dengan kesiapan bahwa calon kepala bin yang akan datang ini, kita akan lakukan parikurnanya besok hari Kamis. Itu direncanakan untuk dilantik bersama Menteri Kabupaten yang tahun 21 ya? Setelah ini, kemudian akan saya atau pimpinan DPR berkirim surat kepada pemerintah bahwa nanti pelantikannya itu kapan, yang kami akan serahkan kepada pemerintah. Pesan untuk kepala bin baru ini kira-kira harus prioritasnya ke arah mana gitu Pak? Tadi dalam pertimbangan yang diberikan oleh teman-teman fraksi dan pimpinan DPR, salah satu hal yang dimintakan oleh DPR kepada calon kepala bin yang baru adalah untuk tetap menjaga stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian bagaimana kemudian tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa berjalan sebagaimana satu negara yang memang utuh dan menjaga konsistensi, bagaimana sebagai tupoksinya bin bisa bekerja secara netral, kemudian tentu saja bekerja untuk bukan ke dalam saja, tapi juga menjaga tugas tupoksinya itu untuk keluar, maksudnya ke luar negeri. Pak Indra mungkin Pak, setelah proses ini Pak, kira-kira apa? Sedikit aja Pak, sedikit aja Pak. Silahkan Pak. Terutama Bapak kan akan menjabat nanti di pemerintahan baru, kira-kira ada pesan Pak Prabowo untuk... Ya, intinya kita harus berkolaborasi dari semua stakeholder ya, intinya kita harus tetap menjaga kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, itu aja dari saya ya. Boleh nanti aja lah. Ya, udah ya, makasih ya. Ya, kita tunggu presiden yang akan datang, nanti yang akan mengumumkan. Soalnya dikabarkan hari ini Pak Budi Budawan dicerakan paham balang begitu. Itu memang alah-alahnya... Presiden yang akan datang mengumumkan nanti 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 nanti. Ya, makasih. Ya, Alhamdulillah baru saja kami pimpinan DPR bersama dengan tim perwakilan dari semua fraksi, 8 fraksi yang ada di DPR melakukan pertimbangan atau fit and proper terkait dengan calon kepala bin atas nama Bapak Muhammad Herindra. Yang mana hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan Bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon kepala bin, dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh presiden yang nantinya akan dilantik pada tanggal 20 Oktober, yaitu presiden yang akan datang yaitu presiden Prabowo Subianto. Untuk proses parikurnanya apakah dibantikan besok juga atau bagaimana? Insya Allah parikurnanya untuk menyatakan terkait dengan kesiapan bahwa calon kepala bin yang akan datang ini, kita akan lakukan parikurnanya besok, hari Kamis. Itu direncat akan cukup dilantik bersama menurut kami karena yang tanggal 21 ya? Setelah ini, kemudian akan saya atau pimpinan DPR berkirim surat kepada pemerintah bahwa nanti pelantikannya itu kapan, yang kami akan serahkan kepada pemerintah. Pesan untuk kepala bin baru ini kira-kira harus prioritasnya ke arah mana begitu Pak? Tadi dalam pertimbangan yang diberikan oleh teman-teman fraksi dan pimpinan DPR, salah satu hal yang dimintakan oleh DPR kepada calon kepala bin yang baru adalah untuk tetap menjaga stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian bagaimana kemudian tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa berjalan sebagaimana satu negara yang memang utuh dan menjaga konsistensi bagaimana sebagai tupoksinya bin bisa bekerja secara netral, kemudian tentu saja bekerja untuk bukan ke dalam saja, tapi juga menjaga tugas tupoksinya itu untuk keluar, maksudnya keluar negeri. Pak Indra mungkin Pak, setelah proses ini Pak, kira-kira apa? Sedikit aja Pak, sedikit aja Pak, terutama Bapak kan akan menjabat nanti di pemerintahan baru, kira-kira ada pesan Pak Prabowo untuk... Ya, intinya kita harus berkolaborasi dari semua stakeholder ya, intinya kita harus tetap menjaga kebutuhan negara Republik Indonesia, itu aja dari saya ya. Pak, jadi udah injil Pak, strategi kabangnya? Boleh nanti ada lah. Ya, udah ya, terima kasih ya. Berpuan terdengar Pak Budi Gunawan akan masuk kabinet, kabarnya gimana berpuan tanggapan? Ya, kita tunggu presiden yang akan datang nanti yang akan mengumumkan. Soalnya dikabarkan harinya Pak Budi Gunawan disediakan paham balang begitu. Itu memang arah hari... Presiden yang akan datang mengumumkan nanti nanti nanti. Kemuan Bumega dan Pak Prabowo besok infonya... Insya Allah, ya. Makasih. Setelah proses ini Pak, kira-kira apa? Sedikit aja Pak, sedikit aja Pak. Silahkan Pak. Terutama Bapak kan akan menjabat nanti di pemerintahan baru, kira-kira ada pesan Pak Prabowo untuk... Ya, intinya kita harus berkolaborasi dari semua stakeholder ya, intinya kita harus tetap menjaga kebutuhan negara Republik Indonesia, itu aja dari saya ya. Pak, jadi udah injil Pak, strategi kabangnya. Boleh nanti ada lah. Ya, selamat menikmati ya. Terima kasih. Terima kasih.